coba nyalain ya wow my god luar biasa loh ini tuh dia bisa ngikutin keren 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 welcome to dunia mahen kamera on let's go halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman semoga kalian dalam kondisi baik dan sehat walafiat saat menonton video gue ini ya jadi gue akan mengunboxing sebuah produk yang baru aja gue beli apa itu adalah sebuah mainan baru yang bermerek brika nah itu gimbal jadi semacam stabilizer untuk handphone supaya ketika kita merekam video tidak terlalu bergetar dan nama produknya adalah be steady dan kebetulan ini yang terbaru nih teman teman dari produk berika untuk gimbal dan gue cari cari produk yang pas ya fungsinya buat kebutuhan gue dan ternyata bi-steady dua pocket inilah yang menjadi pilihan gue yang ini tuh bisa dilipet terus bisa lebih kecil lah intinya gitu teman teman jadi enak aja dibawa kemana mana gitu gak ribet sama hard case atau soft case yang cukup besar lah gitu ya dan bisa dilipet itu kepraktisan itu yang gue cari oke langsung aja kita buka paketnya apa aja sih isinya ya jadi kebetulan gue pesennya langsung di Brika Indonesia jadi dia lokasinya di Jawa Barat gak tau beneran ini officially punya Brikanya yang ada di Indonesia atau bukan ya tapi kalau disana sih terteranya memang Brika Indonesia ya di Jakarta Barat oke kita buka aja ya langsung kita buka kita taraaa dan kita buka ini Ini dia teman-teman Ini dia penampilannya teman-teman Setelah kita buka ya Jadi setelah dibuka Inilah penampilan Dari box Si Brika nya Bistay D2 ya Jadi disini di depannya ada gambar Di produknya itu sendiri Warnanya abu-abu Gak tau Kalau di yang gue pesen sih memang warnanya abu-abu sih Tapi gak tau aslinya di dalamnya warnanya apa Oke disini ada Tulisannya Bistay D2 3 axis gimbal pocket Jadi ini yang khusus untuk Bisa disakuin ya Pocket Jadi bisa dilipet Dan bisa dimasukin kantong Kayak gitu Oke kita langsung buka dulu aja deh Segelnya Supaya kita nanti akan ulas lagi ya Supaya bisa keliatan gak ngeblur Karena ada plastik segelnya Oke Kita lanjut lagi Kalau disini Ini kita masuk kesini ya Nah ini lebih ada Sudah lumayan jelas lah Jadi bawahnya itu Ini ada tulisan Smartphone action cam Jadi ini memang untuk smartphone ya Jadi gak akan bisa pakai untuk dipakai untuk Kamera DSLR atau Dipakai untuk kamera mirrorless Nah kayaknya gak bisa deh Tapi yang gue baca-baca atau gue cari informasinya sih Dia bisa digunakan untuk Kamera action cam Yang keluaran dari berikan juga gitu Kalau gak salah Si Bipro 5 Itu bisa katanya Untuk ini Dia support untuk itu Nah Ini kayaknya kelebihan-kelebihannya deh Jadi kayak bisa 3D access Face tracking Terus ini quick roll switch Lalu ini timelapse Ini ada panorama video Ada object tracking Dan foldable tentunya ya Jadi ini kelebihan-kelebihannya dia Di bawahnya ada tulisan Bricka Bricka Nova Since 1995 Oke Oke Lalu di sampingnya ada Foto mbak-mbak Kuning lagi bergaya Lalu di bagian samping yang berikutnya Juga ada masih ada warna kuning Terus disini juga ada Apa aja yang ada di dalamnya ya Jadi kalau disini itu Dapat Satu gimbal Satu gimbal pouch Jadi sudah dapat pouchnya Lalu ada Satu mini tripod Kayaknya yang bagian ini deh Nah ini Ini mini tripod ini Terus ada satu hand strap Supaya gak gampang jatuh Jadi kalau gak jatuh Langsung ke tanah Masih ketahan sama hand strap Di tangan kita Satu USB cable Kayaknya untuk nge-charge Satu user manual Dan satu warranty card Ada gantung kartu garansinya Jadi memang produk ini Bisa dikatakan Ya original ya Dan alhamdulillahnya Belinya di toko yang Bener-bener Distributornya Si Bricka Oke Nah Itu Mari kita buka Apakah sesuai Isinya ini Dengan ada di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim Barang baru Apa susah Apakah ada kunciannya Oh gak ada Tinggal dibuka aja Oh Ternyata tidak ditarik Teman-teman Ini gunanya adalah Untuk menggantungkan Dan ternyata Dia hanya dibuka Saja dari sini Tara Oke Salah Ternyata ya Gue kira ini disini Tarik jadi dia Ada slot gitu Oke Disini ada Buku ini Kalau gak salah nih Oke Ini kita buka ya Ada amplop Brickanya Dan apa yang ada di dapat Nah ini ada kartu garansinya Satu tahun garansi Oke Ya Standar lah ya Ini Dan dimana kita bisa menghubungi Untuk dapetin garansinya Lalu Ini adalah Buku manualnya Oke Dan Masih berbahasa Inggris sih Jadi Oh gak 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 Ini udah ada Yang bahasa Indonesia Yang bahasa Inggris Aman 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 Ayo buat teman-teman Yang mungkin Gak mau ribet ya Ngan translate dulu Gitu ya teman-teman Jadi Ini ada bahasa Indonesia Aman Oke Ini kita Singkirin dulu Dan Inilah Isinya Teman-teman Si produknya Jadi ada Ini Mini tripodnya Ya Nah ini Mini tripodnya Mini tripod Oke Lalu ada Pouch Ini Pouchnya Nah nanti akan dikantongin Di dalam sini Dan mudah dibawa kemana-mana nih Di dalam kantong Oke Lalu ada Kabel USB Nah Tapi gak dapet Kepalanya ya Jadi kepalanya Kayaknya masih support Pake Punya Handphone-handphone Yang Standar lah ya Intinya Sekitar Mungkin 1,2 volt Dan Sekitarnya lah Itu Kabel Cowokan USB Eh Type-C loh Type-C loh guys Wow Jangan sedih Udah gak yang jadul lagi nih ya Yang Type-C ya Oke Jadi kalian harus Tau Ya Ini Type-C Nah Type-C itu kalau gak salah ada Ukuran Ininya Jadi Berapa Voltnya Berapa voltnya Jadi minimal berapa Kalau Beda-beda Kalau gak salah Jadi Pastiin untuk Nanti cari charger yang pas Gitu ya Nanti gue baca-baca lagi deh Di manualnya Berapa Volt asenya Atau berapa voltnya Harus di Bisa Maksimal untuk chargernya Supaya awet juga Gak gampang rusak Kalau listriknya terlalu gede Atau terlalu kecil Biar gak Gampang rusak Atau awet lah Oke Lalu ada Ini Tali strap Nah ini untuk dimasukin ke tangan Ini kayaknya gak cukup Tangan gue ya Oh cukup 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 ternyata Jadi nanti dipasang di gimbalnya Supaya ketika kita Pakai Dia gak Eh jatuh Gitu ya Tapi masih aman Jadi kita gak Deg-deg ser Nah gitu lah Oke Ini Lalu Ini dia Maskotnya Atau masternya Bismillahirrahmanirrahim Harga ini Segini sih Lumayan Menurut gue Lumayan Worth it ya Harga Gue dapetin Harga 700 Kalau gak salah Harga 735 Terus Lalu dia Ada potongan 10.000 Voucher dari Si Ininya Tokonya Sama Dapat potongan Dapat potongan Dari Voucher di Sopi Ada potongan lagi Voucher Sopi Sama gratis Ongkil Gitu Jadi gue belinya di Sopi Ini teman-teman Di Brika Indonesia Gitu Dan warnanya sama ya Ternyata Sama dengan yang di depan Tadi Abu-abu Jadi gak menipu Gitu ya Oke Kita bahas Yang utamanya Ini dulu ya Oke Kita singkirin dulu Yang lain Oke Kotaknya begini aja Nanti Karena kita Melihat yang ini Oke teman-teman Nah Kita coba Lihat ya Disini Sudah ada Brika B-Steady 2 Pocket Nah Dia bisa Di Folding gini ya Dilipat Coba kita buka Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini 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 porosnya Jadi kita Tekan Bagian porosnya Supaya aman Nah Deketin aja Kita buka Nah Gitu Nah Beginilah teman-teman Penampingannya Dia Oke Nah Ini Dan Bahannya ini Cukup Ini ya Cukup Kuat Menurut saya Menurut gue Ini Bahannya cukup kuat Terus Dia Kalau dirasain Di tangan itu Nggak licin Gitu ya Keset gitu Kayak ada Karetnya gitu Tapi bukan karet Kayaknya Enggak sih Bukan karet Memang penampang Penampangnya Memang dia Keset gitu Dan Warnanya doff ya Enggak gloss Terus Ini Jadi disini Ini aksesnya ya Ada tiga Ini sama ini Ini satu Dua Tiga Terus Coba kita buka ya Ini gimana sih Nah Ini caranya Untuk Mencoba Nah Ini Mengaitkan Si handphone Nah Oke Lalu Ini ada Apa ini Kode Ini Ini kodenya Kode parang ini Kayaknya Ini untuk menunjukkan Keasliannya Kayaknya bisa di tracking Di website nya dia Oke Dan Kita coba lihat Disini Kalau disini Itu Ada Tombol Bluetooth Indikator Nah Ini ada Tombol Bluetooth Indikator Yang di atas Sini Terus Ini ada Joystick nya Ini joystick nya Kalau disini Lalu ada Power camera Sebelah kiri Ini Lalu ada Mode Recenter Button Yang sini Dan yang terakhir Ada Shutter Shot Kamera Gitu Teman Belum dicoba sih Berfungsi dengan baik Atau tidak Kayaknya Untuk nyobain Terlalu waktu ya Jadi Supaya bisa Berfungsi atau enggak Gitu Nah ini Tombol power nya Kita cobain deh Nyala enggak ya Tombol power nya Eh Tapi kayaknya Kalau misalnya Mau nyalain Kayaknya harus Diseimbangin dulu Dikasih handphone Dan diseimbangin sih Jadi supaya aman Dan awet Gitu kurang lebihnya Atau Cobain aja deh Ini ada handphone Cobain dulu Oke Cukup kencang juga Usahain untuk Seimbang dulu Teman-teman Kayaknya udah Seimbang Nah Gini Coba nyalain ya Wow My God Luar biasa loh ini Tuh Dia bisa ngikutin Wah Keren 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 Wah Ternyata berfungsi dengan baik ya Oke Ini coba apanya tadi ya Lupa Oh Ini untuk non roll nya Cuuut Haha Ini mainan baru Wey Oke Set Nah Perlu belajarin dulu sih Gue harus belajar dulu nih Ada Katro banget gue Harus belajar dulu Untuk bisa ngendaliinnya Oke deh teman-teman Gue mau pelajarin dulu deh Yang penting Semoga info ini bermanfaat Meskipun hanya sekilas Dan Justru malah menunjukkan Kekatroan gue Hahaha Kalau dari yang gue review Atau gue liat Rata-rata Cukup puas sih Pake ini Harga terjangkau Dan Sangat Recommended Worth it lah Dengan harganya Dia bisa ngikutin Jadi Enggak Enggak Mudah untuk Ini Wah Oke nih Gue harus belajarin dulu nih Teman-teman Oke terima kasih Thanks for watching Jangan lupa untuk Subscribe channel gue Supaya Kita bisa berbagi info Apapun Tentang kehidupan ini Gue bukan spesialisasi gadget sih Tapi gue suka berbagi aja Jadi Silahkan Ikutin channel gue Gue akan berbagi apapun Tentang kehidupan Maupun Sesuatu yang ada di sekitar gue Hahaha Siapa tau Dunia gue Sama Kayak dunia Lulupade Atau Kalian semua Sehat selalu Jangan lupa untuk Nyalain juga Tombol loncengnya Supaya gak ketinggalan Notifikasi Dari video-video gue Yang terbaru Dan Klik like Dan Share Kalau video ini Menurut lo Semua Video ini bermanfaat Oke Sampai jumpa Di video gue Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh